Timnas Poliputri Indonesia tetap menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan meski tengah digelontorkan dengan menu latihan untuk persiapan SEA Games 2023 Kamboja. Pelatih Timnas Poliputri Indonesia Alim Suseno memastikan skuadnya tetap berpuasa hanya saja ada perubahan dalam pola latihan. Biasanya Wilda, Nurfadila, Sugandi, dan kolega melakukan latihan dua kali yaitu pagi dan sore hari namun berhubungan pemainnya menjalankan ibadah puasa latihan di sore hari digeser menjadi malam setelah berbuka puasa Alim Suseno yang pada Proliga 2023 membesut Bandung BJB tanda mata memastikan menu latihan yang diberikan kepada pemainnya tak berkurang Sekalipun Agustin Wulandari dan kolega berpuasa namun tidak ada dispensasi alias pengurangan menu latihan Lantas, latihan apa saja yang difokuskan kepada Wilda JS Alim Suseno menyebut timnya berfokus kepada dua hal yaitu teamwork dan kondisi fisik Dengan komposisi baru, teamwork menjadi latihan penting untuk menghindari miskom ketika bertanding nanti Terlebih dengan adanya komposisi senior-junior ini tidak bisa mengesampingkan fakta rasa canggung Hal ini yang kemudian coba diatasi oleh Alim Suseno lewat pelatihan teamwork Selain itu, Serikandi Volley Indonesia dikeber latihan visi tujuannya agar para atlet siap sedia dalam segala kondisi termasuk harus memainkan pertandingan hingga 5 set Lebih lanjut, Alim Suseno memberikan pesan kepada timnya untuk bisa tampil nothing too lost di SEA Games 2023 nanti Tim Nas Poliputri Indonesia pada SEA Games ke-32 ini mengalami perombakan yang cukup signifikan untuk komposisi tim Alim Suseno memadukan antara pemain berpengalaman dengan pemain muda Pemain senior tim Nas Poliputri Indonesia meliputi Wilda Nurfadila, Agustin Wulandari, Megawati Hangestri, dan Yulis Indahiani Sedangkan pemain muda yang menjalani debutnya membela skuad merah putih di ajang SEA Games seperti Arneta Putri, Mira Suci, dan Awlia Nurfadila Tribuner sekian berita untuk saat ini Terima kasih telah menyaksikan jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak Terima kasih telah menonton!